Intro Ya Bumirsa, senang sekali rasanya program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi di Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Economy. Intro Pemirsa pemerintah pesimis dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2018 ini di mana capaian produk domestik bruto kuartal 1 lebih rendah dibandingkan kuartal 1 tahun 2017 yang berada di angka 5,01 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari Minasution menyebut ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2018 lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disebabkan sejumlah sektor mengalami perlambatan di antaranya sektor pertanian. Capaian PDB 3 bulan awal di 2018 ini lebih rendah juga disebabkan oleh pelemahan di beberapa lapangan usaha yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk sektor pertanian pada kuartal 1 tahun 2017 mencapai 7,12 persen. Sedangkan tahun ini akan lebih rendah. Hingga Maret ini pergerakan panen belum terlihat secara menyeluruh. Pergeseran panen ini disebabkan panen padi yang ditanam setelah periode tanam utama dipaksakan panen dua kali tahun lalu. Selain karena hasilnya tidak optimal, ini menyebabkan masa tanam untuk panen berikutnya bergeser mundur. Sementara itu tidak samanya musim panen tahun lalu dan tahun ini juga membuat harga beras terus naik. Tak hanya sektor pertanian, Darmin juga menyoroti pertumbuhan kredit yang sepanjang awal tahun ini bergerak di angka 7 persen hingga 8 persen. Dengan kondisi yang dianggap belum pulih, maka artinya ada pengaruh terhadap produktivitas dalam negeri. Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Agus Martewardo yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini akan lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu meski ekspor terus melemah. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit 872 juta dolar Amerika Serikat sepanjang dua bulan pertama di 2018. Tim Liputan, Berita 1 Yang memirsa pemerintah mulai pesimis dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2018 dan pemerintah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2018 ini akan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2017. Lantas apa yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia ini belum tumbuh maksimal dan strategi apa yang harus pemerintah lakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Langsung saja, kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Iskan Nersimurangkir, dan juga Ekonomi Samual Asset Management, Selamat datang Ibu Lana dan juga Bapak Iskandar. Selamat malam. Ya, di Berita 1. Kalau kita lihat, saat ini pemerintah sedang masif-masifnya menyelenggarakan segala hal begitu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita apresiasi sekali dengan kinerja pemerintah saat ini, tapi kita melihat bahwa ternyata, tadi Pak Darmin juga bilang, kuartal 1 ini sepertinya tidak akan bisa sama dengan kuartal 1 tahun 2017, bahkan mungkin lebih rendah begitu. Apa yang menyebabkan hambatan ini terjadi dan akhirnya ekonomi kita masih stagnan di angka 5 persen, Pak? Saya melihatnya, kalau lihat indikator terkini, saya termasuk yang yakin pertumbuhan ekonomi kita itu secara keseluruhan tahunnya, itu lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, 2017 yang lalu. memang kalau lihat polanya per tribulan, mungkin agak berbeda, ya. Mungkin masuk Pak Darmin seperti itu. Misalkanlah sekarang itu kita lihat ada banjir di mana-mana. Tentunya ini akan mengurangi hasil produksi pertanian, seperti itu. Tapi saya melihat, kalau saya lihat penerimaan pajak 2 bulan pertama itu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun lalu, itu artinya apa? Itu artinya bahwa kegiatan ekonomi ini sebenarnya bergerak pada pet yang benar, seperti itu. Kecuali misalkan lebih rendah, seperti itu. Ini kalau kita lihat, sebenarnya indikator yang nyata untuk melihat pergerakan ekonomi itu dari pajak pertambahan nilai, itu kan langsung orang membeli dikenakan beban pajak pertambahan nilai. Kalau kita lihat yang kemarin berdasarkan informasi Ibu Menteri Keuangan yang mengatakan hampir, kalau nggak salah ya, hampir 16 persen di atas tahun lalu, ini kan berarti ekonomi kita menggeliat, gitu. Memang perlu kita waspadai adalah terkait dengan pertanian tadi, saya bilang. Karena ada beberapa daerah yang banyak gagal panen, ada beberapa daerah yang gagal panen akibat daripada banjir, misalnya. Kemudian ke depan juga memang perlu kita waspadai masalah risiko global dengan gejala proteksi dari Amerika yang tentunya ini kalau diikuti oleh negara lain melakukan proteksi, ini bisa menimbulkan perang dagang. Berarti kalau terjadi perang dagang, itu berarti permintaan ekspor bisa saja terpengaruh permintaan ekspor kita. Padahal untuk mendorong ekonomi, sebagaimana Pak Presiden kemukakan berulang kali, itu kita perlu mendorong sisi ekspornya dan investasi. Seperti itu. Kenapa juga yang meyakini kami, Mbak Poppy, itu terkait dengan investasi. Saat ini pemerintah dengan giat-giatnya mendorong investasi dengan memperbaiki EODB-nya, kemudian juga mengenai percepatan pelaksanaan usaha. Nanti dengan berlakunya nanti single submission di akhir April, maka kita harapkan perizinan itu menjadi cepat prosesnya. Jadi ketika seorang investor ingin melakukan investasi di Indonesia, dia nggak perlu lagi datang ke kementerian terkait, cukup satu pintu nanti. Dia bisa memantau perkembangan perizinan dia, nggak perlu banyak-banyak lagi. Ini harapan kita nanti dengan adanya implementasi single submission ini di April ini, maka investasi kita terdorong. Walaupun memang di semester pertama, mungkin seperti Pak Min kukumgakan, ya mungkin kita bisa berkisar antara 5,01 sekian persen. Seperti itu. Baik. Nanti saya akan tanyakan juga, apakah memang ada dampak besar dari panen raya ini terhadap pertumbuhan ekonomi kepada Ibu Lana dan juga apakah ekspor dan investasi kita tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehat lagi ya Bu ya dijawabnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Economy.